Ada sebuah doa tidak panjang, cuma butuh 20an detik untuk mengucapkannya. Akan tetapi dia punya kekuatan membuka 8 pintu surga bagi orang yang mau membacanya. Doa apakah itu? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in. Lafad doa setelah wudhu. Ad-doa'u ba'dal wudhu. Ini adalah doa setelah wudhu. Doa yang sangat luar biasa. Nah ini, teks ini ada di dalam hadisnya yang direwatkan oleh Imam Tirmidhi. Jadi ini adalah bagian dari hadis yang direwatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Selengkapnya, hadis selengkapnya, Man tawab doa fa'ahsanal wudhu'a thumma qola. Kita artikan, man tawab doa, barang siapa yang berwudhu, fa'ahsanal wudhu'a, dan dia memperbaiki wudhunya. Wudhu' dengan komplit sunah-sunatnya. Thumma qola, kemudian dia berdoa, berkata, atau berdoa. Berdoa seperti ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa khadahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutatuhirin. Apa janji Allah? Janji Nabi Muhammad. Futihad. Maka akan dibuka baginya, bagi orang yang berdoa setelah wudhu dengan doa seperti ini. Futihad lahu dibukakan baginya. Thamaniya tu'ab wa biljannah. Delapan pintu surga sekaligus. Dengan cuma ini, cuma berapa? Tidak ada 20 detik kan kita membaca doa seperti ini. Setelah wudhu menyempatkan, berdoa. Ashhadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatuhirin. Tidak ada 20 detik. Kita dibukakan delapan pintu surga sekaligus. Ya dekhulu dia bisa masuk min ayyihasha'ah. Dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ingin masuk dari pintu mana? Terselah silahkan. Delapan pintu surga dibukakan semua untuk orang yang setelah wudhu. Kemudian membaca doa seperti ini. Ashhadu saya bersaksi. Alla ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu Allah saja. Sendiri Esa. La syarikalah. Tidak ada teman bagi Allah. Tidak ada sekutu. Lahu bagi Allah. Wa ashhadu. Dan saya bersaksi. Anna muhammadan. Bahwa nabi Muhammad. Abduhu adalah hamba Allah. Wa rasuluhu dan utusan Allah. Jadi disini kita beriktikat. Berkeyakinan. Menyatakan bahwa nabi Muhammad itu hamba Allah. Dan rasulnya. Hamba yang menjadi rasul. Jadi ini perlu digarisbawahi poin ini. Abduhu hamba Allah. Tidak seperti agama lain yang. Dimana nabi Isa. Tidak diakui sebagai hamba Allah. Tapi justru disembah. Jadi kita disini beriktikat. Bahwa nabi Muhammad. Adalah abduhu hamba Allah. Wa rasuluhu. Dan utusan Allah. Lalu Allahumma. Ini doanya. Allahumma ya Allah. Iji'alni. Iji'alni. Jadikanlah hambamu ini. Jadikanlah saya. Minat tawabina. Termasuk orang-orang yang bertawabat. Waj'alni. Dan jadikanlah saya. Minal mutabahirin. Golongan orang-orang yang bersuci. Allahumma jialni. Ya Allah jadikanlah saya. Minat tawabina. Termasuk menjadi bagian orang-orang yang bertawabat. Orang-orang yang kembali. Waj'alni. Dan jadikanlah saya. Minal mutabahirin. Orang-orang yang bersuci. Kemudian ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika berdoa setelah wudhu. Yang pertama berdoa setelah wudhu dilakukan tidak berselang lama setelah wudhu. Jadi langsunglah langsung berdoa. Tidak menunggu lama. Sampai kering baru doa. Jadi begitu. Selesai wudhu langsung kita lakukan doa. Terus kalau itu tempatnya di kamar mandi yang ada wisnya. Nah itu kita keluar dulu. Jadi doa dilakukan di luar kamar mandi. Selanjutnya adab berdoa lagi adalah menghadap qiblat. Doa adab yang ketiga membaca sholawat. Membaca sholawat dulu setelahnya atau sudahnya. Ini disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Oleh karena itu beliau merangkum doa wudhu seperti ini. Seperti tampak pada layar ini. Ini adalah rangkuman doa dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mendahulukan sholawat dulu. Jadi kita biasakan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu juga diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam sholat kita tahiyat juga membaca sholawat. Jadi usahakan dalam berdoa apapun kita dahului dengan baca sholawat. Doa sholawat yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah doa yang dirangkum oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi beliau mengawali dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sebagian tek ada Sayyidina. Ada yang juga tidak pakai Sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatuhirin. Ini syahadat sampai mutatuhirin. Ini doa yang tadi ada di dalam hadisnya. Imam Tirmidhi. Lalu ditambahin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubuh ilaih. Jadi ini versi doa menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan ulama-ulama yang lain. Karena itu untuk perbedaan teks doa kita tidak perlu pusing. Jadi memang ada beberapa versi. Tapi yang inti adalah ini. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatuhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat asyakur. Asyakur adalah salah satu dari sifat Allah atau yang kita kenal dengan asma'ul husna. Asyakur artinya maha menghargai atau yang maha menerima syukur dari hamba-hambanya. Asyakur ini adalah bentuk mubalaguh. Jadi asalnya syakaroh berterima kasih. Syakaroh lalu orang yang berterima kasih namanya syakir karoh. Dia pintar berterima kasih. Ahli berterima kasih. Itu namanya syakur. Jadi orang yang pandai bersyukur. Adapun Allah adalah asyakur. Yaitu Allah selalu berterima kasih pada hambanya. Yang melakukan kebaikan. Serta memberi balasan yang begitu besar kepada hamba tersebut. Arti makna itu juga mengandung tiga hal. Yaitu pujian atas apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Misalnya tadi doa setelah wudhu dipuji oleh Allah. Disiapkan pahala. Bukan cuma itu. Dilipatgandakan pahalanya. Banyak sekali perbuatan yang sehari-hari kita lakukan yang tampaknya sepele. Atau ringan menurut kita. Tapi itu justru sangat besar bagi Allah s.w.t. Contohnya kita ngaji. Misalkan baca alif lamim. Ini kan ringan sekali. Jadi tanpa berkeringat. Tanpa modal. Namun ketika itu ketahuilah bahwa Ada malaikat yang sibuk mencatat ucapan alif lamim kita tersebut. Untuk dilaporkan kepada Allah s.w.t. Lalu apa balasan Allah pada pengucap alif lamim tersebut? Allah maha syakur. Maha berterima kasih. Dia sangat menghargai dan berterima kasih. Serta menyiapkan pahala sebanyak satu kebaikan per huruf. Jadi kalau pengucap alif lamim saat itu. Maka dia mendapatkan tiga kebaikan. Karena alif lamim itu terdiri dari tiga huruf. Tidak berhenti sampai di situ. Allah s.w.t. Yang maha syakur. Melipat gandakan pahala menjadi sepuluh kali lipat. Jadi orang tersebut mendapat pahala berapa? Tiga puluh. Tiga puluh kebaikan. Dengan hanya mengucapkan alif lamim saja. Bagaimana kalau satu alaman misalnya. Tinggal ngitung saja. Itulah Allah maha syakur. Begitupun tentang doa saya wudhu. Ini doa sangat ringan. Dan hanya butuh waktu tidak lebih dari setengah menit. Atau cuma berapa. Tiga puluh. Dua puluh. Atau tiga puluh. Namun Allah s.w.t. Yang maha syakur. Membalas amalan ini dengan sangat luar biasa. Bagaimana hadis tadi. Yang direwatkan oleh imam terwidi. Man tawab doa. Barang siapa berwudhu. Fa'ahsanan wudhu'a. Dia memperbaiki wudhunya. Suma kola. Kemudian berdoa. Dengan doa tadi. Ashadu an la ilaha illallah. Wa qadahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina. Wa ja'alni minal mutatahirin. Setelah berdoa seperti itu. Dijanjikan oleh Allah. Dia. Futihat lahu. Dibukakan baginya. Samani atu abu wa biljannah. Delapan pintu surga. Masih ada lagi. Ya dakhulu min ayi ha sya'a. Jadi dia bebas. Milih masuk dari pintu. Sebelah mana saja. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini adalah kemuliaan bagi umat. Nabi Muhammad s.a.w. Jadi intinya Allah itu maha. Ashakur. Maha berterima kasih. Kok ada ya orang. Orang tidak pernah kenal Allah. Tidak pernah bertemu Allah. Tapi mau. Memujinya. Mau. Membaca kitab-kitabnya. Jadi ini adalah bentuk penghargaan Allah. Yang maha syakur. Kepada hamba-hambanya. Yang mau percaya. Mau beriman dan percaya. Mengamalkan amal soleh. Percaya kepada Allah. Yang maha guaib. Kita melihat Allah saja. Belum pernah. Nah kita mau beriman. Mau percaya. Mau disuruh ini. Disuruh itu oleh Allah. Maka Allah. Ashakur. Maha berterima kasih. Demikian sekelumit tentang doa setelah hudus. Semoga bermanfaat. Bagi kita semua. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mohon maaf atas segala salah. khilaf. Wallahul muwafiq ila akwam al-tariq. Yang paling akhir. Mandanla ala khairin falau mitlu ajri fa'inihi. Barang siapa menunjukkan sebuah ilmu pada orang lain. Kemudian orang lain tersebut melakukannya. Maka si pemberi informasi akan mendapatkan pahala. Sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang dia tunjukkan tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang lain tersebut. Silahkan. Ini video di-share kepada teman-teman yang lain. Agar menjadi amal jariah. Jadi meskipun nanti kita sudah meninggal. Kalau orang itu tetap mengamalkan. Dan diajarkan lagi pada orang yang lain. Kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Amal jariah. Alhamdulillah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.